Mengawali informasi kita pemirsa, terduga penjualan minyak tanah bersubsidi pada kasus yang sebelumnya telah dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan penjualan bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan TKP SPBB Pertamina Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Ningga pada Rabu 24 Agustus 2022, dikategorikan masuk dalam perbuatan penyalahgunaan rekomendasi. Kabak Ekonomi PMK Pelingga Julius usai mengikuti jalannya konferensi per saat itu membenarkan kalau kasus tersebut merupakan penyalahgunaan rekom saja. Untuk penyalahgunaan rekomendasi tersebut, Julius mengatakan kalau sanksinya bisa sampai dengan pencambutan rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya. Ketika ditanyakan apakah ada kemungkinan hak penyalurnya, Julius mengatakan kalau hal tersebut kemungkinan untuk dilakukan. Julius juga meminta semua pihak untuk sama-sama menguasi terkait dengan penyaluran BPM. Kami dari bagian ekonomi, tentunya pemerintah Kabupaten Ingka, ya sesuai dengan aturan yang kami pegang tadi, itu peraturan BPH Megas nomor 17 tahun 2019 itu, ya tetap menerapkan sanksi. Sanksinya berupa baik itu administratif, bahkan sampai pencabutan ini, ya rekomendasi yang kita keluarkan. Ini kebetulan minyak tanah itu memang rekomendasinya dari bagian ekonomi. Jadi, kalau rekomendasi yang lainnya, misalnya untuk penggunaan solar nelayan, solar perhubungan, itu ada di dinas teknis masing-masing. Apakah ada kemungkinan Pak dijabut hak penyalurnya Pak? Bisa. Kita lihat nanti kita akan dalami juga kegiatan ini sudah berapa lama, sudah berapa banyak. Misalnya masyarakat yang dirugikan dengan kegiatan seperti ini, kita akan kaji sampai ke situ. Terkait dengan ini, memang sudah nyata kan, sudah nyata dia menggunakan rekom orang lain yang digunakan oleh orang lain untuk kepentingan pengambilan minyak di penyalur atau SPBP, SPBP lah kalau yang disini. Nah, jadi itu ya, karena keduluan dicegah oleh kawan-kawan dari kepolisian, ya belum sempat lah kegiatan ini berlangsung terlalu jauh. Karena jalannya konferensi pers, terduga MZ dan M dikategorikan masuk dalam perbuatan penyalahgunaan rekomendasi yang mana perbuatan tersebut diatur sanksinya dalam Pasal 13 Peraturan BPH No. 17 Tahun 2019 dan bukan merupakan penyalahgunaan BBM jenis minyak tanah subsidi yang diatur dalam Peraturan BPH No. 17 Tahun 2019. Imam TV Kepri dari Dabuk Singkep mengabarkan. Terima kasih.